Hi there subscribe I need mask and eye protection because in this video I use gel fluid and I also need rubber gloves because actual fluid can cause skin irritation I use battery Oh ya Bro disini aku gunakan baterai bekas ya bukan menggunakan baterai baru tapi kalau mau beli yang baru silahkan aja sekalian nama toko-tokonya Oke Bro yang diambil cuman platimanya doang ya what I use is just a thin plate Oh ya Bro baterai yang digunakan bisa satu atau dua atau bisa juga satu mobil satu container terserah deh Oke Bro ini dia yang yang dinamakan platimashari platimashari ini sangat bermanfaat untuk apa ya Oke Bro tonton aja biar tahu daripada hanya berasumsi yang nggak jelas-jelas nah serbuk hitam yang ada di dalam baterainya ini dibuang aja karena tidak digunakan yang diambil hanyalah platimashari nya doang nah kemudian setelah didapat platimashari ini siapkan wadah bisa menggunakan wadah baru atau wadah bekas disini aku gunakan botol bekas kemudian platimashari ini dipotong kecil-kecil sekecil-kecil enggak papa mau besar juga enggak apa-apa yang penting dipotong-potong Oh ya Bro disini bukan botol minum ya Bro apalagi botol susu ini adalah botol yang berisi cairan pembersih kamar mandi merknya pixel bukan endorse ya Bro kenapa aku gunakan pixel karena pembersih kamar mandi ini berbahan aktif HCL 17% jangan lupa pula gunakan pelindung baik mulut hidung dan mata bisa menggunakan helm kalau enggak ada Oke Bro saatnya uji coba tidak mencoba tidak tahu hasilnya jika sudah dicoba akan tahu hasilnya berhasil atau tidak oke Bro setelah dicampurkan larutan HCL ini tadi dengan timashari ini maka dia diamkan beberapa saat jangan lama-lama ya Bro hanya beberapa saat saja Alhamdulillahirubbilalamin berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan teman-teman semua yang ada disini maka cairan ini telah selesai dan siap untuk dilakukan uji coba cairan HCL dan timashari let's do the first trial Oke Bro di percobaan pertama ini aku gunakan sebuah pisau pisau ini buatan sendiri beli bukan beli ya Bro pisau ini berbahan dari stainless steel maka disini aku lakukan uji coba pertama disini aku siapkan dua buah timah untuk dilakukan uji coba pertama menggunakan pasta solder kita lihat hasilnya apakah benar-benar kuat atau tidak apakah bagus baik atau tidak selamat menikmati bisa dilihat disini hasilnya ketika menyeder menggunakan timah ini dengan menggunakan pasta maka tidak langsung lengket dan bahkan tidak lengket sama sekali di pisaunya ini apakah jenisnya berbeda bahannya karena menggunakan stainless steel maka timah ini tidak sama sekali nempel oke Bro lanjut masih di percobaan yang pertama tetapi timah ini menggunakan larutan dari HCL 17% dan timah sari kita lihat hasilnya bagaimana apakah jenis ini bisa membantu menempel kuat timah dan pisau perbahan stainless steel wow sangat luar biasa bukan melekat kuat let's do the second trial selamat menikmati 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 selamat menikmati